Ibtus Riyadmini, selaku kanit perlindungan dan Anakpa Polres Metro Jakarta Timur menjelaskan kronologi secara rinci terkait pembuangan bayi yang ditemukan dengan kondisi hidup berada di dalam kantung plastik kresek berwarna hitam di tepi Kali Ciliwung, Jalan Kampung Pulo, Kampung Melayu, Jati Negara, Jakarta Timur yang berjenis kelamin perempuan. Dengan terduga pelaku berinisial EMS 19 tahun saat pres relea sekamis, 2 Juni 2022 di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Kejadian tersebut bermula saat EMS merasa dirinya mengalami mulas, sehingga ia berpikir jika hal tersebut disebabkan ingin buang air besar. Namunnya tanya salah, EMS tidak mengira jika hal tersebut merupakan bagian dari kontraksi janin kandungannya yang diduga karena ia pernah berhubungan badan dengan beberapa lelaki. Setelah itu, EMS kemudian melahirkan secara individu dan tidak dengan bantuan medis ataupun orang lain di kamar mandi, tepatnya pada kloset. Pemahasakit kita, tepatnya di IGD kemarin menerima bayi perempuan dengan berbeda dan 1.570 gram. Yang kita menempatkan, ya katakanlah pasien bayi itu di UBD kiriman daripada Polres Jakarta Timur. Jadi kondisinya saat itu yang mengeksinkan. Misalnya ada informasi di dalam pemeriksaan itu, bayi tersebut awalnya kalau diperiksa UBD emas, tapi memang kondisinya yang memperhatikan tersebut perlu dikerawat di rumah ketik yang besar. Kemudian kita periksa di UBD, kita periksa kondisinya memang sesak nafas yang belum berat dan langsung kita masukkan di perawatan di ICU anak. Alhamdulillah, berkat doa kita sekalian, kondisinya beranggur-anggur membaik. Tapi ini awal, baru minggu pertama. Jadi kalau bayi baru lahir itu, baru stabil ketika tiga hari. Tiga hari nanti selanjutnya, kita akan bisa lebih agam lagi untuk memasukkan kondisinya. Berarti Alhamdulillah, tadi kami tengok kondisinya mampu itu. Pak, apakah pemantauan bayi ini, apakah pertama tiga hari ini di ICU terus, Pak? Iya, kalau bukan di ICU, barangkali ya berat juga. Karena kan banyak alat-alat yang perlu digunakan untuk memantau kondisinya bayi ini. Jadi awal dari paca penemuan bayi ini, yang pertama, kami dari sisi kemanusiaan harus mengelamatkan bayi itu. Mata-sisi ini mampu untuk melamatkan bayi itu. Dan yang kedua, karena ini diduga, diduga terhubungan dengan proses kondisinya, terhubungan dengan yang lainnya, makanya kita persiapkan juga untuk membantu kondisinya meningkatkan kondisinya.